Luozeng tiba-tiba duduk di tanah, dan kemudian dia mendengarnya berkata keras kepada Wasit tidak jauh, Wasit, lawan saya Jiangxi tidak bertarung melawanku, bisakah aku istirahat? Wajah Wasit menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Setiap lawan memiliki cara menyerang sendiri. Wasit tidak menjawab pertanyaan Luozeng. Namun, suara pertanyaan Luozeng sangat keras, tidak hanya Wasit mendengarnya, tetapi dia juga mendengar banyak murid di bawah medan perang. Seluruh puncak dan rasio telah dilakukan sampai sekarang, dan pertarungan Luozeng adalah salah satu kontes yang paling menarik, bahkan lebih mencolok daripada pertarungan Hua Tianming. Karena kesenjangan ranah Luozeng terlalu besar, tidak peduli siapa yang ingin melihat, Luozeng pada akhirnya bisa jauh di seluruh rasio puncak. Terlebih lagi, dengan Luozeng sebelumnya mengalahkan pasang surut Wang Yansi, banyak murid juga menantikan pertarungan ini lebih menarik. Tapi sejak awal, kedua pria itu tidak berhadapan dalam pertempuran melawan medan perang, mereka hanya bertemu sekali di tengah, dan tidak ada tabrakan, itu terlalu membosankan. Kata-kata Luozeng telah memperkuat kesan bahwa semua orang bosan dengan pertarungan ini, atau membiarkan semua orang mengerti bahwa pelakunya untuk membuat pertarungan ini membosankan adalah Jiang Sili. Aku mengandalkan, apa penyebab Jiang Sili? Luozeng duduk di tanah membosankan, dia masih takut untuk menembak. Ya Tuhan, apakah ini masih berjuang? Aku bisa melihat bahwa aku ingin tidur. Apakah Jiang Sili seorang yang pro-murid? Apakah itu begitu kuat sehingga diledakkan? Bagaimana ia bisa menjadi kura-kura yang menyusut? Kelima besar Kin Yunzong, saya pikir ini adalah yang terakhir kelima di yang sama. Ini memang benar. Diperkirakan bahwa itu adalah murid pemberani dari keberanian termudah. Aku belum pernah berani muncul sampai sekarang. Aku tidak berani saling berhadapan. Aku hanya mengakui bahwa aku harus tertidur. Kata-kata Luozeng hanya primer, mereka dengan cepat meledakkan ketidakpuasan para murid dan mulai muntah. Melihat adegan ini, beberapa pro-murid, termasuk tukang sihir, dan Mo Yuxin dan yang lainnya semua menunjukkan senyum. Mereka yang tahu bagaimana melakukannya secara alami jelas bahwa latihan Jiang Sili adalah pembunuhan. Tentu saja tidak mungkin bagi seorang pembunuh untuk menghadapi prajurit lain. Ini setara dengan membiarkan para pemanah bergegas di medan perang dan membunuh dengan tim kavaleri. Jalan menuju pembunuhan adalah memperhatikan pembunuhan. Jiang Sili mungkin hanya menembak sekali dalam seluruh pertandingan, tetapi hanya kali ini, itu akan menentukan hasil dari seluruh pertarungan. Karena itu, bertarung dengan pembunuh yang mengembangkan pembunuhan itu sendiri sangat membosankan, tetapi di mata tuannya, perang psikologis yang tenang ini bahkan lebih berbahaya daripada pedang asli. Dari awal hingga akhir, Jiang Sili telah melaksanakan gaya bertarung seperti ini dengan baik. Setidaknya adegan Mo Yuxin, serta tukang sihir, dan pro murid lainnya telah sangat mementingkan itu, karena napas Jiang Sili sangat baik, tidak hanya Luo Zheng tidak bisa melihat posisi Jiang Sili, dan para murid yang mengambil foto para dewa juga tidak bisa memahami posisi Jiang Sili. Namun, karena kata-kata Luo Zheng, atmosfer yang diciptakan oleh Jiang Sili hancur. Mendengkur banyak murid hampir membuat seluruh permainan menjadi gurawan, dan teknik tersembunyi Jiang Sili telah menjadi lelucon banyak murid. Saudaranya yang kokoh yang selalu stabil seperti gunung, juga berkata sambil tersenyum, Luo Zheng ini juga hin, aku tidak tahu bagaimana Jiang Sili tersembunyi dalam gelap. Oh, diperkirakan bahwa kamu diam-diam muntah darah. Mata Mo Yuxin berkata dengan ceria, aku semakin ingin bertarung dengan Luo Zheng. Jika aku memenangkannya, aku akan bisa membuangnya, ya. Bagaimana aku harus membuangnya, apa? Saya tidak takut kehilangan dia karena dibuang, tanya sang guru. Mo Yuxin menunjukkan ekspresi acuh tak acuh, dan tiba-tiba berkata dengan teriakan susu, itu akan membiarkan diam menghadapinya. Aku tidak tahu bagaimana dia akan berurusan dengan orang lain. Kakak Yan Si memutar matanya dan duduk di tanah. Adalah hal yang umum bagi gadis gila ini untuk tidak bisa berkata-kata. Jiang Sili, yang bersembunyi di bayang-bayang, benar-benar berdarah. Entah bagaimana dia mengerti mengapa guru ingin membunuh pria keji ini. Orang ini terlalu jahat. Mendengar dengkuran para murid di luar medan perang, dia tidak sabar untuk segera menyerbu para lelaki itu satu per satu. Kekuatan para murid gunung ini seperti seekor semut di mata Jiang Sili. Mereka dapat mengalahkan mereka dengan jari-jari kecil mereka, tetapi mereka berani mengomentari diri mereka sendiri, dan mereka masih sombong kualifikasi apa yang mereka miliki. Semuanya disalahkan. Memikirkan hal ini, kebencian lain muncul dari hatinya, dan pada saat ini Luo Zheng memutar kepalanya dan sepertinya menangkap sesuatu, memandang Jiang Sili dari sini. Jiang Sili tiba-tiba menggantung dari hati, dan segera menekan kebencian ini, dan terus melafalkan 10 perintah pembunuh. Menahan diri, menahan, dering arogansi, berhenti, marah, dengarkan, saya ingin marah, tetapi saya tidak berani kembali ke kemarahan. Saya hanya bisa kembali ke situasinya. Situasi ini adalah cara yang paling tersiksa. Sekarang Jiang Sili berada dalam keadaan seperti itu. Awalnya, Jiang Sili merasa bahwa dia dapat dengan mudah mengendalikan ritme, membiarkan Luo Zheng selangkah demi selangkah menjadi panik dan takut, dan sulit untuk melepaskan dirinya sendiri. Dia sedikit merusak disintegrasi pertahanan psikologis Luo Zheng, dan dia perlahan-lahan runtuh. Sekarang semuanya terbalik. Dengan Luo Zheng duduk santai di tanah, bahkan menutup matanya dan mulai membangkitkan semangatnya, jeritan di luar medan perang semakin keras, dan kemarahan dalam hatinya semakin sulit untuk ditekan. Tidak tahan. Jika ini terus berlanjut, Jiang Sili hanya akan menjadi lebih buruk dan lebih buruk dalam keadaan pikirannya sendiri. Pada akhirnya, dia mungkin akan benar-benar mengekspos posisinya, jadi dia memutuskan untuk memulai. Dapat juga dikatakan bahwa murid yang peringkat kelima di King Yunzong terpaksa melakukannya oleh para murid yang terus-menerus menghancurkan di luar medan perang. Bayangan yang awalnya mengambang di udara, mulai berputar pada saat ini, dan Jiang Sili juga berbalik dengan bayangan itu. Meskipun Jiang Sili pergi untuk memilih untuk melakukannya, tetapi para murid di luar medan perang masih tidak kasar. Jiang Sili ini, akhirnya berniat untuk memulai, aku mendengar bahwa dia sedang berlatih pembunuhan, pembunuh itu harus mampu menahan kesepian, jadi dengan cepat tidak bisa membantu, aku pikir dia akan kalah dalam pertarungan ini. Tanda seru, saya juga berpikir bahwa sebagai seorang pembunuh, harus ada kesadaran seorang pembunuh. Saya mendengar bahwa seorang pembunuh di timur pernah bersembunyi selama setengah tahun di tempat untuk membunuh target. Ini adalah model dari asasin. Ini adalah cahaya. Dalam kondisi pikiran, Jiang Sili jauh dari yang terburuk. Mendengar pernyataan para murid itu, Jiang Sili benar-benar muntah pendarahan. Orang-orang idiot ini terlalu banyak. Dia tidak melakukannya. Orang-orang ini ingin cemburu. Dia mulai. Orang-orang ini masih bisa menemukan alasan untuk menyerangnya. Ini terlalu banyak. Tetapi pada saat ini, Jiang Sili tidak punya waktu untuk peduli tentang mereka. Begitu pembunuh memutuskan untuk mengambil gambar, ia harus membunuh salah satu mangsanya dan membunuhnya. Haluannya tidak berbalik, dan kehidupan Luo Zheng pasti akan menang. Bayangan itu berubah lebih cepat dan lebih cepat, dan kecepatan Jiang Sili juga semakin cepat. Tapi yang membuat Jiang Sili aneh adalah Luo Zheng masih duduk di tanah dan menutup matanya, sepertinya dia tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Orang ini telah mampu mempertahankan pandangan yang tenang sampai sekarang, terlalu banyak untuk meremehkan orang, Jiang Sili akhirnya menembak pada saat ini. Ini bukan tentang situasimu, atau kamu benar-benar paham, biarkan aku mati. Ketika si pembunuh memilih untuk menembak, ia biasanya tidak menekan momentumnya. Seperti macan tutul yang bersembunyi di rumputan, pada saat Qijang, akan ada raungan, raungan ini dapat membuat mangsamu menjadi kejutan singkat. Jiang Sili adalah macan tutul yang meraung, dan Luo Zheng jelas merupakan Qijang. Sebuah kekuatan yang hampir terkondensasi menjadi zat, dan bergegas menuju Luo Zheng, momentum ini adalah pembunuhan Jiang Sili. Selain itu, pembunuhan Jiang Sili sangat istimewa. Dalam pembunuhan itu, ada jiwa Jiang Sili, yang berarti bahwa serangan Jiang Sili adalah serangan jiwa yang sengit. Bahkan para prajurit pada tahap dewa-dewa ini, tidak ada banyak orang yang bisa menahan serangan jiwa, dan Luo Zheng hanya bawaan dan berlipat dua, dan tidak mungkin untuk menolak pembunuhan serangan jiwanya. Jiang Sili telah mengumpulkan banyak informasi tentang Luo Zheng sebelumnya. Mengenai pertempuran antara Luo Zheng dan Wang Yanwei, Jiang Sili juga melihat dari awal hingga akhir. Jiang Sili juga melihat detail. Wang Yan pada waktu itu tampaknya Luo Zheng tampaknya seorang pembunuh, dan tampaknya Luo Zheng juga tahu serangan jiwa. Tapi seorang pejuang bersenjata dua bawaan, di mana bisa jiwa menjadi kuat. Jiang Sili dari masa kanak-kanak, dia makan rumput yang membangkitkan jiwa setiap hari, harga rumput yang membangkitkan jiwa sangat tinggi, dan rumput yang membangkitkan jiwa bernilai ratusan spar. Karena dia adalah satu-satunya harapan keluarga film, dan keluarga film telah dikalahkan oleh Burning Heavenly Kingdom, tetapi keluarga film telah meninggalkan sejumlah besar kekayaan, dan kekayaan ini pada dasarnya diinvestasikan di Jiang Sili. Kalau tidak, dari hari ke hari, makan rumput nutrisi, bahkan jika itu adalah putra sulung dari tujuh pria hebat, saya khawatir saya tidak mampu membelinya. Sekalipun ketujuh lelaki hebat itu mampu membeli begitu banyak rumput bergizi, tidak mungkin untuk menempatkan begitu banyak sumber daya dalam satu orang, sehingga risikonya terlalu besar. Tapi Jiang Sili berbeda, dia adalah satu-satunya harapan bagi keluarga dalam 300 tahun terakhir. Satu-satunya jenius, begitu banyak jiwa dimakan, dan jiwanya akan menjadi kuat setiap hari, setelah bertahun-tahun berkultivasi, jiwanya jauh lebih kuat daripada para pejuang dengan peringkat yang sama. Inilah sebabnya, ia menolak serangan jiwa Luo Zheng karena Luo Zheng dan perawatannya sendiri tidak ada di garis star. F oleh karena itu, Jiang Sili percaya bahwa menggunakan niat membunuh saja sudah cukup untuk membuat Luo Zheng idiot. Luo Zheng, aku mengerti bagaimana kamu memblokir. Bab 262 Karena Jiang Sili telah menembak, tidak mungkin untuk menyerang hanya jiwa ini. Setelah pembunuh dimulai, sering mati. Tentu saja, jika Anda beralih ke orang lain di medan perang, Jiang Sili mungkin tinggal, atau dia tidak akan menyebabkan kerusakan fatal pada lawannya. Tapi sekarang Jiang Sili telah menganggap Luo Zheng sebagai pembunuh, dan tentu saja dia tidak akan punya tangan sedikitpun untuk tetap tinggal. Pada saat yang sama bahwa Jiang Sili menggunakan jiwa untuk menyerang, dia juga menembakkan cahaya terang dari tangannya. Itu adalah pedang pendek, belati berbentuk ular. Pedang pendek ini adalah pusaka Jiang Sili, yang mewarisi alat peri selama berabad-abad. Setelah runtuhnya kerajaan surgawi burning dari keluarga Jiang 300 tahun yang lalu, sejumlah besar harta dan kekayaan disegel dalam rahasia keluarga film mereka. Belati berbentuk ular ini secara alami menyebar ke tangan Jiang Sili. Pertama gunakan serangan jiwa untuk mengganggu pikiran orang lain, dan kemudian gunakan belati berbentuk ular ini untuk menutup tenggorokan metode pembunuhan ini sangat sederhana, tetapi tidak mungkin dicegah. Secara umum, selama kekuatan jiwa lawan tidak cukup untuk menahan serangan jiwanya, maka ia tidak boleh bisa lepas dari belati. Berbentuk ularnya, tubuh Luo Zheng adalah tirani, tetapi tidak mungkin untuk menghentikan belati berbentuk ularnya. Oleh karena itu, dalam pandangan Jiang Sili, dua metode ofensifnya, Luo Zheng akan mati. Mati. Saya ditakdirkan untuk menjadi seorang pembunuh yang terkenal di dunia ini, dan Anda hanya akan menjadi sekelompok tulang. Ada pun belalang yang menertawakan diri sendiri di medan perang, mereka ditakdirkan untuk memandang diri mereka sendiri dan mendengarkan legenda mereka sendiri. Namun, pada saat jiwa Jiang Sili menyerang, dia menuangkan ke dalam pikiran Luo Zheng, tetapi tiba-tiba itu terjadi. Serangan jiwa, terus terang itu adalah kontes tingkat jiwa. Sejak awal hidupnya, Jiang Sili telah menelan jiwa rumput, membuat jiwanya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Namun, rumput yang membangkitkan jiwa itu berharga, tetapi peningkatan jiwa sebenarnya sangat terbatas. Ini juga no-brainer. Bahkan di Qin Yunzong, masih ada beberapa cheat menggunakan serangan jiwa, tetapi tidak ada hubungannya dengan praktik berlatih jiwa. Terlalu sulit untuk mengolah jiwa, jadi menggunakan rumput yang membangkitkan jiwa untuk menghangatkan jiwa adalah hal yang sangat sulit dan mahal. Tapi jiwa Luo Zheng, melalui latihan tungku raksasa yang misterius. Penyiksaan tidak manusiawi semacam itu dapat dikatakan membuat jiwa Luo Zheng mengalami perubahan revolusioner. Sebenarnya, metode melatih jiwa ini bukannya tanpa, beberapa petapa akan menggunakan beberapa metode ekstrim untuk melatih jiwa. Masalahnya adalah bahwa jiwa sangat rapuh. Dalam kasus sedikit perhatian, sangat mungkin bahwa jiwa akan terpengaruh. Kehilangan, jika serius, takut itu akan menjadi idiot secara langsung. Namun, jiwa Luo Zheng, saat menerima penempaan api hitam, diperbaiki oleh sinar warna-warni dari panci lebur raksasa. Kekuatan jiwa yang dilakukan dengan cara ini dapat dibayangkan. Dua kerabat, jiwa Jiang Sili benar-benar lemah. Oleh karena itu, di hadapan niat membunuh Jiang Sili, Luo Zheng hanya sekilas hati. Pada saat yang sama, setelah kematian Jiang Si dari jiwa, Luo Zheng hanya memiliki sedikit kilasan matanya, dan tidak ada jawaban. Kontes antara jiwa sering terjadi, dan dapat dibagi dalam sekejap. Legenda mengatakan bahwa beberapa orang kuat dapat bertarung di ruang jiwa. Kedua kekuatan yang tak tertandingi hanya dapat dipisahkan oleh persaingan antara jiwa-jiwa. Pada saat itu, serangan jiwa hampir sama dengan kekuatan orang, tetapi itu kontes level ini jauh dari level yang bisa dicapai Luo Zheng dan Jiang Si. Serangan jiwa, Luo Zheng mencibir, dan setelah menahan serangan Jiang Si dari jiwa yang lembut, ia mengondensasi lonjakan abu-abu dari benaknya, lonjakan dari alis Luo Zheng tiba-tiba muncul, dan langsung ke Jiang Si. Pada saat yang sama, Luo Zheng juga memiliki pisau terbang di tangannya. Pisau terbang yang rusak, metode pembunuhan ganda Jiang Sili mirip dengan metode Luo Zheng. Hal yang sama adalah penggunaan serangan jiwa untuk membuat lawan kehilangan hati mereka, hal yang sama adalah penggunaan pisau terbang untuk pembunuhan. Luo Zheng tidak pernah menggunakan metode ini. Di satu sisi, ia ingin menempatkan si pembunuh di belakang, dan di sisi lain, serangkaian cara ini adalah pembunuhan Luo Zheng. Dengan ketajaman pisau terbang yang pecah, Luo Zheng sendiri takut tidak terkontrol dengan baik, dan itu akan merenggut nyawa orang lain. Meskipun semua orang melakukan yang terbaik di medan perang, kadang-kadang ada cedera serius dan bahkan kematian. Tapi bagaimanapun, medan perang bukanlah medan perang, jadi Luo Zheng masih akan mengikuti garis bawah. Hanya sekarang, garis bawah Luo Zheng telah terputus. Karena dia merasa bahwa Jiang Sili bunuh diri, tujuan orang ini sejak awal bukanlah untuk mengalahkan dirinya sendiri, tetapi untuk bunuh diri. Bagi Zheng dan kejahatan, Luo Zheng memiliki serangkaian metrik di dalam hatinya. Perangkat standar ini sangat sederhana. Yang lain baik untuk diri mereka sendiri, maka mereka akan baik untuk orang lain. Jika orang lain ingin bunuh diri, maka tidak ada ruang bagi mereka untuk tetap tinggal. Berbaik hatilah dengan musuhmu sendiri, itu kejam pada dirimu sendiri. Wang Yan Zheng sebelumnya sangat menjijikan, tetapi Luo Zheng tidak merasakan pembunuhan dari Wang Yan Zheng. Karena Wang Yan Si hanya ingin melangkah sendiri, dan ingin menghancurkan hatinya seni bela diri, jadi Luo Zheng akan menempatkan Wang Yan Yi satu halaman, bahkan ketika Wang Yan Si terperangkap dalam api, dia akan membantunya. Tanda seru. Namun, Jiang Sili ini memiliki hati yang membunuh untuk dirinya sendiri, maka Luo Zheng tidak akan memiliki gangguan apapun. Faktanya, sejak awal, Luo Zheng memiliki kewaspadaan yang kuat terhadap pembunuhan Jiang Sili, dan Luo Zheng mungkin bisa menebak bahwa pembunuhan Sisi terhadap dirinya sendiri harus diilhami oleh orang-orang nyata Ziking dan orang-orang nyata Tian Zhu. Namun, spekulasi semacam ini hanya dapat dipikirkan di Luo Zheng. Dia secara alami tidak akan bermulut kosong. Dia mengatakan ini kepada murid-murid King Yun Zhong sebelum dimulainya pertarungan. Pada saat yang sama dengan Luo Zheng disiapkan, dia juga menyita mental Jiang Sili. Sejujurnya, jika Jiang Sili telah menggunakan Luo Zheng untuk waktu yang lama, Luo Zheng tidak benar-benar memiliki cara yang baik. Namun, Jiang Sili ini marah karena dia mengatakan sepatah kata, Luo Zheng akan mengerti bahwa dia sangat kuat, tetapi itu bukan pembunuh yang kompeten, jadi Luo Zheng akan duduk di tanah, akan melepaskan kata-kata, akan memimpin murid-murid King Yun Zhong pergi lebih jauh ke kemarahan Jiang Sili. Ketika Jiang Sili merasa bahwa Luo Zheng telah memblokir, serangan jiwanya sendiri, wajahnya sudah berubah. Dia menyadari bahwa dia salah. Sarana jiwa Wang Yanzen dari Luo Zheng jelas sangat bergantung pada Luo Zheng. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana itu mungkin? Kekuatan dua bawaan? Dagingnya mengerikan? Bagaimana jiwanya begitu kuat? Bukankah serangan jiwanya sendiri menyebabkan kerugian baginya? Apakah pria ini masih manusia? Tepat saat dia meneriakan masalah-masalah ini di dalam hatinya, Duri mengejutkan Luo Zheng telah meluncurkan serangan balik. Jiwa-jiwa menusuk ke dalam pikiran Jiang Sili, tiba-tiba, Jiang Sili merasa bahwa jiwanya telah dipukul keras dan kuat. Cedera berat semacam ini hampir membuatnya pingsan. Namun, dibandingkan dengan lawan Luo Zheng sebelumnya, kinerja Jiang Sili masih tidak baik. Karena Jiang Sili telah membangkitkan jiwanya dari suhu yang kecil, kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada prajurit umum. Meskipun Duri mengejutkan Luo Zheng sangat kuat, jiwa Jiang Sili hampir tidak mampu menahannya. Oleh karena itu, meskipun Jiang Sili tidak nyaman, dia tidak benar-benar pingsan, bahkan jika dia memiliki kontes tingkat kota, dia memiliki belati berbentuk ular. Selama belati berbentuk ular ini menembus tubuh Luo Zheng, dia sama sekali tidak punya alasan untuk hidup. Namun, pada saat ini, dia melihat pisau patah di tangan Luo Zheng. Barang rusak, Jiang Sili disentrifugasi dalam flu, hanya mengandalkan benda ini untuk memblokir belati berbentuk ularku. Mo mengatakan bahwa belati berbentuk ular itu adalah peri. Sekalipun pisau terbang Luo Zheng yang rusak juga merupakan peri, tetapi karena kerusakannya, esensi mata akan terus menghilang seiring waktu, semakin tinggi tingkat kerusakan, semakin cepat kecepatan melarikan diri. Melihat pisau terbang yang patah di tangan Luo Zheng, menurut perkiraan Jiang Sili, saya takut kekuatannya paling setara dengan level kelas selanjutnya. Mustahil untuk menghentikan belati berbentuk ularnya. Namun, itu adalah saat ketika kedua pisau saling bertautan, tetapi Jiang Sili tertegun. Saya melihat pisau terbang yang patah di tangan Luo Zheng langsung meruntukkan belati berbentuk ular, dan Jiang Sili dengan jelas melihat bahwa celah terbentuk pada bilah belati berbentuk ular. Ini karena kedua pisau terbang itu bukan hasil dari garis lurus, belati berbentuk ular hanya melewati pisau terbang yang patah dari samping, jadi kerusakannya hanya seperti itu. Jika keduanya saling berhadapan, belati berbentuk ular Jiang Sili dapat dipecah menjadi dua bagian secara langsung. Apa pisau terbang ini? Kekuatan ini masih ada setelah putus. Jiang Sili tertegun, tetapi dalam keterkejutan, pisau terbang yang rusak terbang ke arahnya. Ketika dia melihat pemandangan ini, Jiang Sili sangat ketakutan sehingga dia sangat terpana oleh pisau yang patah. Saya akan mengaku di sini. Naluri untuk bertahan hidup muncul dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bersandar, tidak bisa menghindari pembunuhan pisau terbang, tetapi pisau terbang masih melewati dahinya dan menarik dahinya. Garis darah Pada saat mundur, Jiang Sili segera bersembunyi di bayang-bayang di udara. Luo Zheng mencibir pada saat itu, berdiri dari medan perang, dan dengan lembut menghirup tangan kirinya, dan pisau terbang yang patah kembali ke tangannya sendiri. Konfrontasi antara keduanya, kecepatan telah mencapai batas, babak konfrontasi ini hanya terjadi dalam sekejap, tetapi tingkat bahaya jauh lebih baik daripada pertarungan sebelumnya. Banyak murid juga telah melihatnya, Luo Zheng dan Jiang Sili benar-benar berjuang hidup mereka. Para murid hampir semuanya menahan nafas dan menyaksikan seluruh proses, dan kemudian mereka perlu waktu untuk mulai berbicara. Itu terlalu berbahaya. Aku tidak menyangka Luo Zheng ini juga memiliki senjata. Senjatanya adalah pisau terbang yang patah. Pisau terbang bukan produk khusus. Belati berbentuk ular dari tangan Jiang Sili adalah peri, tetapi belati berbentuk ular dihancurkan di bawah tabrakan ringan dengan pisau terbang Luo Zheng yang rusak. Dan pisau terbang yang rusak tidak rusak, yang berarti tingkat pisau terbang yang rusak jauh melampaui peri. Luo Zheng ini benar-benar tersembunyi, aku tidak tahu harus bermain apa lagi. Hei, matamu terlalu rendah. Ku beritahu kartu apa yang ada di Luo Zheng. Hanya Luo Zheng dan Jiang Sili yang menggunakan satu sama lain untuk menembak dengan pisau terbang dan pedang pendek. Tapi sebenarnya ada tingkat konfrontasi lain, yaitu tingkat jiwa. Konfrontasi itu, seolah-olah Jiang Sili tampaknya telah kalah dari Luo Zheng, menderita kerugian pada tingkat jiwa. Seluruh puncak lebih besar dari talenta. Meskipun waktu Luo Zheng dan Jiang Sili hanya dalam sekejap mata, beberapa orang masih melihat misteri. Apa? Banyak murid mendengar ini dan wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Bab 263, Luo Zheng dilahirkan dengan kekuatan ilahi dan dagingnya tirani. Dia tidak terluka oleh mamut dan dia bisa melakukan langkah ini. Luo Zheng yang mendapat petualangan dan kecemburuan tidak datang. Tetapi jiwa orang ini begitu kuat. Jika ini masalahnya, itu terlalu tidak adil untuk Tuhan. Pejuang umum selalu memiliki bias, pendekar pedang itu cerdas, tajam, pisaunya mendominasi, kekuatan penghancurnya kuat, pembunuh bayarannya tersembunyi dan kuat, dan memiliki kemampuan untuk membunuh satu pukulan. Hanya sedikit orang yang bisa mahir dalam segala hal. Lagi pula, ada terlalu banyak jenius di era ini. Jika setiap aspek kuat, itu sama dengan setiap aspek lemah. Semua bakat sama dengan biasa-biasa saja, karena bahkan jika itu adalah pejuang jenius, tidak mungkin untuk setiap aspek kuat dan kehidupan seseorang terbatas. Anda menginvestasikan banyak waktu dalam aspek tertentu untuk berkultivasi, dan Anda tidak yakin bahwa Anda tidak akan dapat berkultivasi dalam aspek lain. Namun, Luo Zheng ini sempurna serbah. Di mata banyak orang, ini hampir tidak mungkin dilakukan, terutama ketika Luo Zheng baru berusia 17 tahun, dan kerajaannya hanya bawaan sejak lahir. Oleh karena itu, semua orang tidak percaya bahwa itu dapat dibenarkan. Dengan kata lain, mereka tidak percaya bahwa Luo Zheng telah mengalahkan Jiang Sili di tingkat jiwa, tetapi tidak percaya bahwa ada serbah yang sempurna di dunia. Melihat ketidakpercayaan semua orang, murid yang mengatakan kejadian itu mendengus dan menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Sebagai gantinya, orang lain keluar dan berkata, dia berkata iya, Jiang Sili memang menderita dari tingkat jiwa. Saya tidak tahu seberapa kuat jiwa Luo Zheng, tetapi saya bisa yakin bahwa jiwa Jiang Sili jauh. Jauh lebih sedikit dari Luo Zheng. Kontes antara jiwa begitu sederhana, penilaian tinggi dan rendah, tidak ada perubahan sama sekali. Saya mendengar orang lain mengatakan hal yang sama. Semua orang mengambil napas dalam-dalam dan tidak bisa berbicara. Seperti kata pepatah, orang lebih populer daripada orang dan barang terlempar. Tanpa sadar, Luo Zheng menghancurkan Xiao Yu Feng yang tidak penting dan membuat percikan besar pada seluruh puncak dan rasio besar yang telah membuat kebanyakan orang tidak mampu membelinya. Karena Luo Zheng telah menjadi keberadaan yang mereka dambakan. Ini adalah kasus di antara orang-orang. Jika seseorang hanya sedikit lebih kuat dari Anda, Anda mungkin tertarik untuk membandingkannya, tetapi jika dia jauh lebih kuat dari Anda dan menjadi keberadaan yang Anda cari, maka hati terputus. Pikiran perbandingan, inilah yang terjadi sekarang. Gambar Luo Zheng sudah menjadi gunung yang tidak dapat diatasi dalam hati mereka, mungkin mereka tidak dapat dilintasi dalam kehidupan ini. Si Jing Tian melihat pertempuran melawan medan perang, dan alisnya sedikit berkerut. Di matanya, adalah wajar untuk melihat risiko keduanya lebih dari pertempuran. Pertempuran antara Anda dan saya, jika Anda memahami ukuran buruk sedikit, satu pihak akan mati, dan mungkin bahkan keduanya akan mati. Namun, tidak mungkin bagi Si Jing Tian untuk menginterupsi pertarungan itu. Prajurit itu bukan bunga di rumah kaca. Untuk menjadi orang yang kuat, ia ditakdirkan untuk menerima baptisan darah dan api. Inilah sebabnya King Yun Zhong akan melepaskan begitu banyak bahaya. Tugas ini juga mengapa banyak pejuang akan memilih untuk berpartisipasi dalam pengalaman militer, hanya untuk berjalan di ujung kematian, dapat-dapat menekan potensi mereka hingga batasnya. Hanya saja Si Jing Tian hanya memiliki keraguan. Mengapa pertarungan Jiang Xi begitu keras? Dia sepertinya tidak berjuang untuk kemenangan, tetapi bergerak murni untuk membunuh hati. Apakah mungkin untuk memiliki kebencian? Meskipun Si Jing Tian mendorong murid untuk mengerahkan sepenuhnya kekuatan mereka sendiri, keduanya adalah murid jenius King Yun Zhong, dan bakat Luo Zheng bahkan lebih sehingga batu itu mengejutkan dan sedih. Di masa depan, Si Jing Tian bahkan memiliki rencananya sendiri. Jika Luo Zheng Zheng dibunuh oleh Jiang Sili, dia akan agak sedih. Pada saat ini, seorang diakon mengirimkan sebuah batu giok singkat, dan diakon itu dikirim oleh Penatua Su untuk menyelidiki materi yang Luo Zheng telah kembangkan selama masa ini. Veteran Su Chang mengambil batu giok di tangannya dan memutarnya ke batu. Si Jing Tian mengambil selip batu giok dan mulai menelusurinya lagi. Ketika Su Changlah melihat wajah jelek Si Jing Tian, dia bertanya apa yang dicatat oleh Zong Su dan Nyu Jian. Si Jing Tian melempar Nyu Jian ke Su Elder, lihatlah dirimu. Su Chang Lao mulai menatap Nyu Jian, wajahnya juga berubah. November, hari api, Luo Zheng pertama kali memasuki budidaya kolam ikan dalam ajaib, menyelam 130 meter. Dengan penyelaman bawaan ke titik ini, jenius-jenius saya lahir, jika cocok untuk pelatihan, akan dapat bersinar, jauh diakon, hormat. Desember, hari air, Luo Zheng memasuki stasiun Jiang Wang bintang tujuh untuk pertama kalinya. Di bawah kesulitan delapan tingkat, ia memecahkan seratus dan menyadari pedangnya. Aku belum pernah melihat murid seperti itu dari Lizong hingga saat ini. Juga sulit untuk menggambarkan bakatnya, Song Diakon, hormat. Ketika Su Chang Lao melihat ini, wajahnya menjadi semakin jelek. Si Jing Tian mencibir, pertama kali saya memasuki tujuh bintang Jiang Wang, saya dapat memecahkan kesulitan delapan tingkat. Hei, karena saya adalah King Yun Zhong Lizong, saya takut bahwa saya belum pernah memiliki murid yang begitu mempesona, dan saya juga menyadari pedangnya. Tampaknya Luo Zheng masih menyembunyikan kekuatan. Jika kali ini bukan puncaknya, saya takut bahwa saya masih tidak tahu keberadaan anak ini. Kedua diakin ini menemukan bahwa bakat Luo Zheng luar biasa. Jika mereka menggali, mereka secara alami akan memiliki banyak hadiahnya, ini adalah salah satu tugas mereka. Tapi surat kabar setingkat ini muncul, tetapi dihadang oleh beberapa orang sungguhan. Hari itu, orang sungguhan dan pemuda ungu benar. Dua hal lama, tetapi dengan sumber daya budidaya King Yun Zhong untuk kesempurnaan para dewa karena itu, saya pikir saya adalah bawang hijau di King Yun Zhong, si Jing Tian berkata, sambil menatap medan perang. Alisnya adalah pilihan lain, dan terus berkata, saya tidak tahu apa yang dua orang tua telah pertentangan dengan Luo Zheng, dan mereka seperti pungutan, dan mereka keberaniannya juga cukup besar, dan bahkan tangan dan kaki berada di puncak seluruh puncak. Jiang Si itu adalah promurid si King, kan? Tidak heran tembakan adalah pembunuhan yang mematikan. Ketika saya mendengar bahwa itu adalah hari yang mengejutkan, wajah Su tiba-tiba berubah. Dari perspektif batu giyok, Zi Qing dan Tianzhou memang bertentangan dengan Luo Zheng, tetapi membiarkan promurid mereka sendiri membunuh Luo Zheng pada seluruh rasio puncak, yang agak terlalu melanggar hukum. Selain itu, si Jing Tian mengatakan bahwa Su Chang Zhong juga memperhatikan bahwa dari sudut pandang kepergian Jiang Kai, Zi Qing dan Tianzhou melakukan ini. Si Zhong Zhu, apakah kamu ingin aku menghentikan pertarungan ini? Su bertanya pada lelaki tua itu, meskipun bukan hal yang baik untuk buru-buru mengakhiri daripada bertanding, tetapi situasi hari ini cukup istimewa. Tidak perlu. Siapa yang tahu bahwa si Tian Tian melambaikan tangannya dan berkata, lihatlah situasi saat ini, Jiang Si belum tentu lawan Luo Zheng, mari kita lihat situasinya dulu. Pertempuran antara Luo Zheng dan Jiang Si di medan perang masih berlanjut. Karena pisau terbang Luo Zheng yang patah telah muncul, ia tidak perlu menyembunyikannya. Metode persembunyian Jiang Si sangat pintar, tetapi hanya sebesar ini dari medan perang. Hanya ada 100 bayangan di medan perang, dan Jiang Si Li ditakdirkan untuk bersembunyi di salah satu bayangan. Iblis-iblis. Luo Zheng mengendalikan enam hantu para dewa untuk terus-menerus berpindah melalui bayang-bayang, hantu para dewa terus-menerus menembus bayangan hitam. Jika Jiang Si disembunyikan, itu akan dihantam oleh hantu para dewa. Pada saat yang sama, pisau terbang Luo Zheng yang rusak ada di sekitar putaran hilangnya. Setiap kali pisau terbang yang patah bergema, dia bisa langsung menembus lebih dari selusin bayangan hitam. Dengan cara ini, bayangan hitam disaring, dan Jiang Si selalu bisa dipaksa keluar. Tepat setelah Luo Zheng baru saja menghancurkan sudut, pisau terbang yang patah itu melesat di depan beberapa bayangan hitam. Saya melihat salah satu bayangan menyala, Jiang Si Li yang bersembunyi di dalamnya, Jiang Si melompat keluar dan sekali lagi menembak belati berbentuk ular di tangannya. Melihat belati berbentuk ular, Luo Zheng mencibir dan membanting jalan pisau yang rusak. Kapan? Di bawah belati pisau terbang dan pedang pendek, belati ular sekali lagi pecah dari celah. Sisi kiri dan kanan belati berbentuk ular telah hancur. Diperkirakan pisau terbang Luo Zheng yang patah akan mengenai sekali lagi. Dihawatirkan pisau itu akan langsung dipotong dan dipotong, dan akan dihancurkan. Jiang Si sekarang menderita, tetapi ia dikejar oleh Luo Zheng. Dibandingkan dengan lawan Luo Zheng, ia tampaknya bahkan lebih buruk. Faktanya, kekuatannya lebih kuat dari Wang Yanqi dan yang lainnya, setidaknya lebih kuat dari sebagian besar muridnya. Jika kekuatan Jiang Si Li diambil sendirian, kekuatannya memang bisa peringkat di lima besar Qin Yunzong, dan bahkan mungkin lebih tinggi. Karena dua pembunuhannya, bahkan para pro murid itu tidak bisa menolak. Sama seperti Luo Zheng enam bulan lalu, ia juga menggunakan serangan jiwa untuk bekerja sama dengan pisau terbang yang patah, yang hampir membunuhnya Wang Yan. Jiang Si Li dapat menggunakan kekuatan para dewa untuk mengerahkan kekuatan dua gerakan ini yang bisa dibayangkan. Hanya saja dia dua gerakan, tetapi dia sepenuhnya dikendalikan oleh Luo Zheng. Serangan jiwa tidak hanya tidak berpengaruh pada Luo Zheng, tetapi akan dilawan oleh Luo Zheng. Adapun serangan pedang pendeknya, pisau terbang Luo Zheng yang patah tidak tahu dari mana asalnya, dan pisau terbang yang hancur 10 kali lebih kuat dari pedang pendeknya. Itu benar-benar tidak masuk akal, Jiang Si ingin menyerah, dia bahkan punya firasat, jika dia tidak mengakui kekalahan kepada wasit, kemungkinan akan mati di tangan Luo Zheng. Dia baru saja dipaksa keluar, dan segera mengintai dalam bayangan hitam lain, ketika Jiang Si akan mengakui kekalahan, Yuan nyata terdengar di telinganya. Ketika Jiang Si pergi, wajahnya tiba-tiba berubah. Bab 264 Mereka yang menggunakan Yuan sejati untuk membuat suara adalah orang-orang Zikin yang sebenarnya. Sempoa asli Zikin adalah membiarkan Jiang Si meninggalkan permainan dalam perkelahian, hilang, Luo Zheng. Kemungkinan hal seperti itu dalam pertarungan antara yang kuat tidak kecil, karena ketika Jiang Si jauh dari murid tingkat ini, ia harus pergi sekuat tenaga ke musuh, dan ia sulit mengambilnya. Lawan bisa memanfaatkan peluang. Ketika Anda berusaha sekuat tenaga, tentu saja sulit untuk menerima tindakan tersebut, dan pembunuhan yang salah tentu saja menjadi masalah. Selain itu, dengan pembunuhan kultifasi Jiang Si Li, lebih mungkin untuk membunuh satu persatu, dan lebih mungkin untuk saling membunuh secara tidak sengaja. Sempoa yang diusulkan oleh orang asli Scorpio pada awalnya sangat baik. Namun, apakah itu orang asli atau orang nyata ungu hijau, bahkan Jiang Si tidak berpikir bahwa Luo Zheng sangat dalam. Serangan jiwa Jiang Si Li yang sombong berarti tidak menyebabkan masalah bagi Luo Zheng, sebaliknya, Luo Zheng menggunakan serangan jiwa untuk membiarkan Jiang Si kehilangan yang gelap. Kemudian belati berbentuk ular Jiang Si Li dikalahkan oleh pisau terbang yang patah di tangan Luo Zheng. Terlalu berisik, dalam banyak pertempuran terakhir, Luo Zheng tidak melakukan semua upaya. Karena Jiang Si tidak bisa menjadi lawan Luo Zheng, rencana mereka secara alami akan hilang. Selain itu, Jiang Si Li merasakan pembunuhan Luo Zheng, dia merasa jika dia tidak mengakui kekalahan, Luo Zheng kemungkinan akan bunuh diri. Tetapi pada saat ini, orang-orang nyata Zikin tiba-tiba memberikan suara kepada Jiang Si, janganlah dia mengakui kekalahan. Jangan pergi, jangan mengakui kekalahan. Jiang Si, yang tersembunyi dalam bayang-bayang, sangat miskin di wajahnya. Ketika dia bertemu Luo Zheng, metamorfosis ini, bagaimana dia bisa terus bertarung dengannya. Jangan mengatakan hal lain, hanya pisau patah yang tidak bisa dihancurkan di tangan Luo Zheng, Jiang Si Li tidak memiliki tindakan balasan. Tuan, jika saya tidak mengakui kekalahan, lain kali saya takut saya akan dibunuh langsung oleh Luo Zheng. Jiang Si Li tertekan oleh Yuan asli. Pada saat ini, Luo Zheng terus menghancurkan bayang-bayang hitam yang ia atur. Diperkirakan tidak akan lama bagi Luo Zheng untuk memaksa Jiang Si diusir dari bayang-bayang. Setelah Jiang Si jauh dari bentuk, depan pasti bukan lawan Luo Zheng. Jangan takut, dunia sudah pergi, aku punya cara. Aku bisa menggunakan cara untuk mengendalikan pertempuran besar di medan perang, dan memindahkan salah satu seranganku. Kamu hanya perlu membantu menutupi, biarkan semua orang berpikir bahwa trik ini adalah apa yang kamu buat. Cukup, saya yakin bahwa saya akan membunuh Luo Zheng. Kata Ziking, apakah kamu suka ini? Tidak takut dengan penatua lain untuk mengejar. Jiang Si menatap Luo Zheng, yang terus-menerus menghancurkan bayang-bayang, dan ragu-ragu di matanya. Terus terang, guru melakukan sesuatu yang canggung dan berbahaya. Meskipun tidak ada keadilan absolut di seluruh rasio puncak, misalnya, penyihir kecil Mo Yuxin jelas-jelas melanggar aturan dan tidak diadili oleh wasit, tetapi situasinya tidak berbahaya, para tetua tidak mungkin untuk dikejar. Namun, sekarang orang asli Ziking ingin memindahkan serangannya langsung melalui arai sihir, yang setara dengan orang asli Ziking yang secara pribadi membunuh Luo Zheng, jika terkena, dampaknya mungkin sangat buruk. Jiang Si ingin menolak, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Jiang Si li mampu tumbuh sampai titik ini sepanjang jalan, tentu saja, karena ia mendapat warisan keluarga film. Namun, setelah seluruh keluarga film dikalahkan, orang-orang film memiliki pengalaman yang sangat menyedihkan di wilayah timur. Ketika Kim Yunzong tahu bahwa Jiang Si li dilahirkan oleh keluarga bayangan, dia tidak memberinya kesempatan Kim Yunzong, tetapi itu masih karena ungu orang yang sebenarnya menyelamatkan Jiang Si li sebagai murid Kim Yunzong, dan dia juga menerimanya sebagai murid batin. Kebaikan baik antara tuan dan murid ini, Jiang Si menolak untuk mengatakan, tetapi mengatakan tidak. Jangan takut, mereka tidak perlu memperhatikan ini, dan bahkan jika aku membunuh seorang Luo Zheng. Aku ingin banyak orang yang ingin menyelamatkannya, hei, kamu seharusnya tidak memilikinya, kamu melakukannya dengan baik siap. Ziking orang sungguhan dan bersuara. Bahkan, jika hanya Ziking adalah orang sungguhan, dia mungkin tidak mengambil risiko ini, tetapi ada orang sungguhan di sebelahnya, dan dia berpikir untuk menggunakan metode ini. harus mengatakan bahwa ini adalah bendera risiko langkah. Jiang Si siap untuk berkomunikasi beberapa kata lagi, atau untuk memhujuk tuannya, tidak mengharapkan Ziking orang-orang nyata untuk langsung memulai. Ada arrai magis besar di sekitar puncak seluruh puncak, yaitu, ilusi besar ini menyediakan berbagai energi dan pesona, dan beberapa pesona digunakan untuk memisahkan medan perang menjadi beberapa medan perang. Fungsi terpenting dari hantu ini adalah untuk mengikat para murid setelah pertempuran, agar tidak melukai para murid yang tidak bersalah yang berperang melawan penampilan medan perang. Tentu saja, karena ilusi ini diatur di sini, pasti ada lebih dari satu. Sebagai orang asli King Yun Zhong, dia akrab dengan misteri ilusi, dan menggunakan tipuan hantu, dapat melewati serangan. Hei, Luo Zheng, beri aku kematian. Orang-orang nyata Tianzhu membuka saluran pertempuran yang terhubung dengan arrai sihir, dan kemudian orang-orang nyata Ziking meluncurkan serangan. Di sisi Jiangxi Li, pusaran air tiba-tiba muncul. Pusaran itu tersembunyi dalam bayangan yang sama dengan Jiangxi, jadi tidak peduli apakah itu Luo Zheng atau banyak murid King Yun Zhong, mereka tidak bereaksi. Pada saat ini, semua orang masih membicarakannya, beberapa langkah Luo Zheng melawan serangan balik Jiangxi Li. Tetapi pada saat ini, Luo Zheng tiba-tiba merasakan bahwa salah satu bayangan tiba-tiba menghasilkan kekuatan besar. Yah, alis Luo Zheng memilih salah satu, pisau terbang yang patah ada di dada, tapi penampilannya tak tertandingi bermartabat, ada keraguan dalam warna yang bermartabat. Serangan yang sedang dilakukan dalam bayang-bayang telah membuat Luo Zheng merasa sedikit takut. Apakah ini kekuatan sejati Jiangxi Li? Atau apakah dia menginspirasi beberapa kekuatan yang perlu dibayar untuk potensi untuk keluar? Ada yang salah. Perasaan yang sangat berbahaya muncul dari hati Luo Zheng. Jiangkai sangat malu dengan caranya sendiri. Jika dia memiliki metode rahasia ini, itu tidak dapat digunakan sampai sekarang. Tetapi mengapa Jiangxi ini dapat meluncurkan serangan teroris pada saat ini? Tidak ada banyak waktu untuk Luo Zheng untuk berpikir lebih banyak, dari bayangan-bayangan tiba-tiba menembak seorang pria unguh. Orang-orang unguh menyapu dalam posisi spiral ke arah Luo Zheng, dan kekuatan tersirat dari itu hampir menekan Luo Zheng. Ini tidak mungkin serangan Jiangxi Li. Seseorang telah menembaknya. Apakah itu unguh? Atau apakah itu orang sungguhan? Mereka berani menembak di medan pertandingan dari seluruh puncak dan rasio besar, itu adalah keberanian yang luar biasa. Apakah orang-orang nyata ini benar-benar tidak mampu dalam Kim Yunzong? Ah, semua orang menonton serangan balasan Jiangxi Li. Hei, bagaimana mungkin ada kekuatan sebesar ini? Apakah Jiangxi Li begitu kuat? Apakah dia selalu menyembunyikan kekuatannya? Jiangxi Li ini memiliki sarana yang menyerang. Ini, ini tidak bisa dijelaskan. Kekuatan pandangan pertama para dewa tidak bisa begitu besar. Bahkan murid teratas Kim Yunzong, kekuatannya juga yang pertama memasuki ranah para dewa. Secara umum, pintu masuk dan keluar dapat digunakan untuk memposisikan para dewa ke alam rangkap tiga. Ketika perbaikannya adalah untuk mencapai rangkap tiga para dewa, Sang Jenderal Kim Yunzong akan mengatur beberapa hal untuk murid-murid ini. Misalnya, mungkin ada beberapa peluang untuk bakat luar biasa. Direkomendasikan kekuil awan, dan beberapa murid akan memilih untuk berpartisipasi dalam Kaisar Kerajaan Pembakaran. Mereka akan berlatih dalam pembunuhan. Misalnya, Jenderal Fei Longfei Longlong dulunya anggota Kim Yunzong, tetapi bakatnya tidak cukup dan ia tidak memenuhi syarat untuk memasuki awan. Tempel, jadi saya akan memilih untuk berpartisipasi dalam musuh. Lebih banyak murid akan memilih untuk menjadi diaken dan menjadi anggota Kim Yunzong. Dari diakon ke gereja, orang-orang nyata, penatua, wakil ketua, dan sebagainya. Sekalipun Jiang Sili lebih kuat, itu hanya berada di ranah dualitas Tuhan. Namun, trik yang ia gunakan hanya jauh lebih kuat daripada para dewa, yang setara dengan kekuatan penuh Tuhan. Bahkan wasit berwajah, pada saat ini, matanya menunjukkan ekspresi kosong. Para jenius di semua puncak tiba-tiba kaget, mereka tidak menyangka bahwa Jiang Sili akan menghasilkan pukulan yang mengerikan. Tekanan Luo Zheng untuk menghadapi pukulan ini pada saat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Anda tahu bahwa Jiang Sili dapat melepaskan serangan sekuat itu, ia dapat menggunakan elemen sihirnya sendiri untuk melahap bayang-bayang di muka, dan mengembun menjadi serangan yang kuat untuk melakukan serangan balik. Tidak, bahkan ini tidak berguna. Bukan apa yang bisa kamu tolak. Ketika Luo terdaftar di Gunung Kiang, dia pernah memblokir serangan orang asli Scorpio, tetapi pada saat itu, orang asli Scorpio sedang marah dan dia langsung membantingnya. Meskipun dia tidak memegang tangannya, dia tidak bisa membicarakannya dengan serius. Lagi pula, Luo Zheng adalah bawaan. Bagaimana mungkin seorang junior yang hidup layak mendapat serangan kuat dari orang yang kuat? Namun, hid ini berbeda hari ini. Orang-orang nyata Zikin telah lama, trik ini digunakan, diharapkan langkah akan menjadi Luo Zheng, jadi tembakan itu adalah trik pembunuhan paling kuat dari orang-orang nyata Zikin. Menurut kekuatan penuh Tuhan, bagaimana bisa Luo Zheng memblokir? Tidak bisa menghentikannya. Ketajaman seni bela diri Luo Zheng jauh dari sebanding dengan prajurit biasa. Meskipun Luo Zheng tidak mengerti mengapa Jiang Sili bisa begitu kuat, ia curiga bahwa ini bukan serangan Jiang sendiri. Meskipun menghadapi serangan ini, kelemahan Luo Zheng seperti kelinci, tetapi ia menghadapi Luo. Orang-orang ungu yang telah bergegas adalah singa jantan, tapi Luo Zheng masih tidak memiliki rasa takut di hatinya. Ketakutan adalah alasan mengapa yang lemah membela diri mereka sendiri. Itu adalah emosi yang tidak berguna. Pada saat ini, Luo Zheng mengangkat enam hantu pantong berturut-turut, dan membuat hantu tersihir menjadi garis lurus, menghalangi jejak berjalan unguh. Hei, tanpa hantu setan yang tidak menguntungkan, itu langsung ditembus oleh manusia unguh. Langkah ini terlalu kuat, dan kekuatannya telah mencapai level yang aku tidak bisa mengerti, di bawah keadaan bahwa hantu setan tidak berpengaruh, Luo Zheng membidik pisau yang patah di tangannya. Hei, pisau terbang yang rusak setajam sebelumnya. Bahkan mang unguh yang kuat ini tidak bisa menghapus pisau terbang yang rusak, dan pisau terbang yang rusak menggunakan pisau tajamnya untuk memotong manusia unguh menjadi dua bagian. Tapi tetap tidak berguna, mang unguh hanya diserang oleh energi dari Yuan Nyata. Setelah dipotong, ia terbagi menjadi dua dan terus menembak ke arah Luo Zheng. Tidak bisa berhenti, Luo Zheng hanya bisa memilih untuk pensiun. Di luar medan perang, banyak orang akan mencubit tangan mereka dengan erat. Aku sudah selesai, Luo Zheng diperkirakan akan menolak. Jiangxi terlalu mengerikan, apakah ini pukulan dari penggunaan dia yang membakar kehidupan Jiangxi? Jika ini adalah serangan dari Jiangxi Li, maka kali ini seluruh puncaknya lebih besar dari tempat pertama. Aku takut itu tidak lain adalah Jiangxi. Siapa yang bisa menahan serangan ini? Hua Tianming, Pei Tianyao, Mo Yuxin, Xie Yun. Mereka tidak bisa melakukannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, sama seperti semua orang berpikir bahwa Luo Zheng akan dikalahkan, dan bahkan jika mungkin untuk mati di bawah serangan ini, ada gebrakan besar dari kejauhan tidak jauh dari medan perang. Ayo santai, lepaskan, 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 masukkan, suara besar bergema di antara lembah, suara dengungan besar ini seperti dengkuran binatang buas kuno. Saya tidak tahu berapa ratus mil jauhnya. novel ku sign in sign up home novel ONG UING novel tamat novel Korea novel China novel Jepang apotheosis, ascension to godot, chapter 265 home apotheosis, ascension to godot, chapter 265 apotheosis, ascension to godot, chapter 265, seferen night mode, roh, semua orang. Bikin Yunzong dapat mendengarnya dengan jelas. Apakah itu para murid yang didisiplinkan di bukit penyucian, atau para murid di dalam dan di luar 33 puncak, ratusan ribu murid merasakan telinga mereka mencicip pada saat yang sama. Siapa itu? Siapa yang membuat gebrakan yang mengerikan? Sepertinya dari kaki gunung. Sejauh ini, suaranya sangat besar. Apakah ini masih manusia? Banyak murid asing juga pucat di wajah mereka. Dalam imajinasi murid-murid asing ini, mereka yang dapat membuat suara besar seperti itu setidaknya adalah tokoh legendaris. Para murid di 33 puncak telah bereaksi seperti ini. Seluruh puncak lebih besar dari para murid di sekitar Anda. Suara-suara yang dilepaskan oleh dengkuran besar tumpang tindih dan banyak murid dan bahkan mentor jatuh ke tanah. Hanya beberapa orang yang mendukungnya, seperti Hua Tianming, Xie Yun dan para pro murid itu, tetapi mereka juga pucat. Tentu saja, untuk melawan suara mengerikan ini, mereka juga mengkonsumsi banyak yuan nyata. Kuncinya adalah bahwa suara ini sebenarnya adalah energi yang sangat singkat. Di antara mereka, 99 suara mengembun menjadi riak kuning cerah, yang langsung mengalir ke medan perang dan memuntir udang ungu menjadi potongan-potongan. Pada saat yang sama, Jiang Sili, yang bersembunyi di bayang-bayang, juga tersandung dari bayang-bayang. Posisi persembunyiannya berada di dekat riak kuning cerah, sehingga ia menderita kerusakan paling parah. Pada saat ini, ia sudah bertatap muka. Kertas putih, setelah jatuh dari udara, adalah Wong, mulut besar darah meludah ke tanah. Dan kontrol gelombang suara ini juga sangat akurat, bahkan akurat dan mengerikan. Setelah menghancurkan tenda ungu di depan Luo Zheng, tiba-tiba menghilang. Meskipun Luo Zheng juga dipengaruhi oleh energi gelombang suara, ini bukan masalah besar, ada tamparan di wajahnya, siapa yang berteriak. Ada kekuatan yang sangat mengerikan, bahkan mata Luo Zheng menunjukkan sedikit kesuraman. Untungnya, suara ini tidak diarahkan pada dirinya sendiri, jika benar-benar terburu-buru. Bagi dirinya sendiri, dia takut bahwa dia telah hancur oleh suara ombak. Dalam waktu singkat, seorang pria paruh baya perlahan melayang di udara, yang merupakan penyanyi King Yunzong. Dan Su Elder, juga mengikuti di belakang batu itu. Orang yang baru menembak seharusnya adalah penguasa. Ini sangat kuat, seperti teriakan Soverein, itu menyelamatkan Luo Zheng. Mengapa tembakan utama? Apakah ini kekuatan penguasa? Itu tidak terduga. Jika dia hanya tidak memadatkan suara bersama, tetapi menyebar, takut raungan ini dapat membawa semua orang di tempat kejadian mati. Pada saat ini, beberapa penatua yang memimpin kompetisi, serta para wasit, membungkuk ke batu, lihat Tuhan. Luo Zheng mendongak dan menatap batu itu, dan jantungnya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, seni bela diri itu kuat, dan itu sungguh luar biasa. Kapan saya bisa berkultivasi ke posisi penguasa? Si Jing Tian melirik Luo Zheng, dan kemudian berkata sambil menghela nafas, Scorpio, Ziking, dua hal lama untuk keluar dariku. Ketika Anda mendengar batu itu, banyak murid yang agak tidak bisa dijelaskan. Scorpio, biru ungu, haruskah saya merujuk pada orang nyata Tianzhou di antara 10 orang nyata King Yun Zhong, dan orang-orang nyata Ziking? Hanya raungan Tuan, apakah itu karena hubungan antara keduanya? Namun, sebagian besar murid tidak bisa mengerti mengapa mereka terlibat dalam dua orang asli King Yun Zhong. Murid King Yun Zhong tidak bisa mengerti, tetapi beberapa gereja dan penatua yang hadir sudah melihat petunjuk. Mang ungu, yang dirilis oleh Jiang Sili, bukan dari tangan Jiang Si. Jiang Si tentu jenius yang langka selama ratusan tahun, dan karena keluarganya, Jiang Sili juga mendapat peluang besar. Namun, Jiang Sili, yang pertama kali memasuki dunia para dewa, bagaimana ia bisa melepaskan kekuatan para dewa? Bahkan, tidak ada beberapa penatua di saat rumah mewah ungu, mereka sudah mengerti bahwa itu adalah orang asli Ziking. Para penatua ini memilih Mingzi untuk melindungi diri mereka sendiri. Meskipun mereka ditembak di medan perang dan secara serius melanggar aturan, Jiang Sili bagaimanapun juga adalah seorang promurid, dan seorang murid dari orang-orang nyata Ziking. Siapakah Luo Zheng? Seorang pejuang jenius dari akar rumput. Siapa yang mau menjadi akar rumput? Tapi mereka salah. Orang-orang dan orang tua sejati ini telah lama tinggal di posisi tinggi dan telah melupakan niat asli King Yunzong sejak didirikan. Sebagai tempat suci seni bela diri di wilayah timur, King Yunzong tidak digunakan untuk orang-orang dan orang tua yang nyata ini untuk mendukung orang tua dan keuntungan. Tujuan King Yunzong adalah untuk menemukan murid jenius dari seluruh wilayah timur untuk kuil awan. Inilah sebabnya mengapa Si Jingtian jarang mengelola barang-barang di King Yunzong, tetapi alasan mengapa ia harus berpartisipasi dalam seluruh tahun Kuanfeng yang berusia 3 tahun adalah bahwa ia perlu meninjau kejeniusan King Yunzong dalam rasio puncak keseluruhan, dan yang paling mutiara cerah dikirim ke kuil. Luo Zheng, dalam pandangan Si Jingtian, dapat dikatakan bahwa ia adalah penguasa waktu selama bertahun-tahun, mutiara yang paling menarik perhatian. Dia bahkan punya firasat bahwa bahkan jika itu dikirim ke orang-orang berbakat, Yunzong, yang mengumpulkan para murid dari ladang utama di utara, selatan, dan utara, tidak bisa mengabaikan bakat Luo Zheng. Oleh karena itu, Si Tiantian tertarik pada minat Luo Zheng, dan ketertarikannya pada Luo Zheng jauh melebihi pro murid yang luar biasa dari talenta-talenta itu. Salah satu alasannya adalah Luo Zheng lahir di akar rumput. Si Jingtian sendiri terlahir sebagai akar rumput. Berdiri pada ketinggiannya saat ini, jelaslah bahwa para murid telah mulai berlatih dan memiliki berbagai sumber daya untuk mereka praktikkan. Luo Zheng lahir di akar rumput. Tidak ada begitu banyak sumber daya untuk dia kembangkan. Prestasi saat ini hanya dapat menunjukkan bahwa bakatnya bahkan lebih kuat. Namun, itu adalah mutiara yang optimis tentang batu itu, tetapi di mata publik, itu ditembak oleh orang asli King Yun. Ini bukan lagi masalah yang menyentuh wajah si Jingtian, yang telah melampaui garis besarnya. Scorpio orang asli dan orang asli Zikin sudah mati ke labu saat ini. Mereka tidak bisa lagi mempertahankan rahmat tulang angin suci, tetapi tersandung. Tepat sebelum serangan penuh kekuatan penyanyi, ia hampir berhasil. Wajah asli Scorpio bahkan menunjukkan warna puas. Di mata Scorpio, Luo Zheng adalah belalang, bahkan jika belalang ini akan hancur lagi. Hal yang sama akan mati di tangannya. Tidak peduli seberapa besar kekuatan Luo Zheng disembunyikan, dia ditakdirkan untuk melarikan diri dari pukulan penuh dari orang-orang nyata Zikin. Tetapi ketika Anda melihat serangan ini, Anda akan berhasil. Pada saat ini, raungan akan menghancurkan rumah-rumah ungu yang benar-benar dikirim Zikin. Ketika keduanya mendengar dengkuran tuan, mereka juga bergetar keras. Mereka menyadari bahwa mereka salah dan bahwa mereka sangat salah. Ya, tidak ada yang akan berdiri di sisi Luo Zheng, apakah itu penatua, orang sungguhan, atau gereja. Mereka tidak bersalah menyinggung Zikin dan Tianzhu, dan mereka harus membayar untuk Luo Zheng. Mereka tidak terkait dengan Luo Zheng Fei. Hal seperti ini tanpa pamrih. Tapi mereka lupa batunya. Mungkin terlalu lama bagi si Tian Tian untuk muncul, dan sudah lama tidak campur tangan dalam urusan King Yun. Hanya orang-orang nyata Zikin dan orang-orang nyata Tianzhu yang keliru percaya bahwa mereka dapat memanipulasi segala sesuatu di King Yun Zhong. Ilusi inilah yang membuat dua orang sungguhan berani membunuh di puncaknya. Zhong, tuan, kedua pria itu dengan takut-takut mengguncang dan membungkuk ke batu. Aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian ini, atau kamu sudah bodoh seperti anjing, atau benar-benar melupakan keberadaan kedaulatan ini, berani membunuh orang di jurang seluruh puncak. Si Jing Tian berkata dengan tajam. Tuhan, ketika semua murid King Yun Zhong mendengar kata-kata batu itu, mereka menyadari apa yang terjadi pada tanah. Ternyata itu hanya Mang Ungu, bukan Jiang Xi yang melepaskan tembakannya sendiri, tetapi dua orang sungguhan menembak. Sepuluh orang nyata pada dasarnya didasarkan pada budidaya para dewa, dan manusia ungu secara alami tidak dihadang oleh Luo Zheng. Kenapa Luo Zheng telah memprovokasi dua orang sungguhan ini? Mungkin masalah ini tidak lagi penting, kuncinya adalah si Jing Tian sekarang marah, kedua orang yang nyata ini terlalu tak tahu malu, bahkan di medan perang melawan junior, banyak murid juga marah pada saat ini, tetapi kali ini daripada suasana di dekat medan perang dekat dengan keadaan pemadatan, tetapi tidak ada murid yang berani secara pribadi diskusikan masalah ini. Tetapi para murid di 33 puncak berbeda. Sekarang para tutor pada 33 puncak telah memimpin tim untuk berpartisipasi dalam seluruh rasio puncak. Ratusan ribu murid juga telah mempelajari keseluruhan cerita melalui Sing Wui. Pada saat ini, baik murid dalam dan murid asing, kedua mata menampilkan tampilan yang marah. King Yun Song ini terlalu gelap, jadi omong kosong itu nyata, bahkan berani membunuh di seluruh puncaknya. Semua mengatakan bahwa sekte King Yun itu keras, tetapi ketentuan ini hanya untuk kita semua, dan tidak ada kendala pada orang-orang nyata itu. Itu harus dihukum berat, bagaimana jika itu adalah orang yang nyata. Pastikan untuk membunuh dan membunuh. Para murid dari 33 puncak mendidih, tetapi lokasi dari seluruh puncak itu lebih jauh dari 33 puncak, dan para murid itu secara alami tidak dapat memiliki kekuatan yang mengerikan dari batu itu, dan suara itu secara alami tidak dapat ditransmisikan sejauh ini. Yang berdaulat, bukan apa yang kamu pikirkan, itu memang tembakanku, tapi aku sempat kebingungan, yaitu, dia adalah seorang Scorpio, orang yang nyata, aku, karakter Ziking tidak sepanas Scorpio. Dia benar-benar ragu apakah dia ingin menembak. Ziking, kamu tidak ingin menuangkan selokan. Jiang Sili adalah muridmu. Itu juga kamu yang baru saja menembak. Sekarang kamu mengandalkan aku sendiri. Orang-orang nyata Tian Zhu hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membersihkan hubungan pada saat ini, tetapi Tian Zhu berbicara. Pada saat yang sama, saya melihat sentuhan membunuh di mata si Jing Tian. Dia tiba-tiba menyadari bahwa si Jing Tian sudah ingin membunuh. Dalam seluruh rasio puncak, pembunuhan murid yang berpartisipasi dalam pertarungan, semua ini dilihat oleh para murid dari seluruh Kim Yunzong. Jika tidak ada yang membayar harganya, saya takut kredibilitas Kim Yunzong juga sangat rusak. Berapa harganya? Jawabannya sudah jelas. Memikirkan hal ini, orang asli Scorpio tiba-tiba melesat ke langit, berubah menjadi garis lurus, dan menjadi gila dalam satu arah. Dibandingkan dengan karakter ragu-ragu dari orang-orang nyata Ziking, orang-orang nyata Tian Zhu bertindak dengan antusiasme dan ketegasan, dan langsung mengenali situasinya. Saya khawatir hanya ada satu yang tersisa di sini, yaitu kematian. Lebih baik melarikan diri, mungkin Anda bisa melarikan diri. Melihat kalah jengking terbang, orang yang sebenarnya, si Jing Tian mencibir, lalu mengangkat lengannya yang tebal dan menghantam langit. Bab 265 Semua orang di Kim Yunzong dapat mendengarnya dengan jelas. Apakah itu para murid yang didisiplinkan di bukit penyucian, atau para murid di dalam dan di luar 33 puncak, ratusan ribu murid merasakan telinga mereka mencicip pada saat yang sama. Siapa itu? Siapa yang membuat gebrakan yang mengerikan? Sepertinya dari kaki gunung. Sejauh ini, suaranya sangat besar. Apakah ini masih manusia? Banyak murid asing juga pucat di wajah mereka. Dalam imajinasi murid-murid asing ini, mereka yang dapat membuat suara besar seperti itu setidaknya adalah tokoh legendaris. Para murid di 33 puncak telah bereaksi seperti ini. Seluruh puncak lebih besar dari para murid di sekitar Anda. Suara-suara yang dilepaskan oleh dengkuran besar tumpang tindih dan banyak murid dan bahkan mentor jatuh ke tanah. Hanya beberapa orang yang mendukungnya, seperti Hua Tianming, Xie Yun dan para pro murid itu, tetapi mereka juga pucat. Tentu saja, untuk melawan suara mengerikan ini, mereka juga mengkonsumsi banyak yuan nyata. Kuncinya adalah bahwa suara ini sebenarnya adalah energi yang sangat singkat. Di antara mereka, 99 suara mengembun menjadi riak kuning cerah, yang langsung mengalir ke medan perang dan memuntir udang ungu menjadi potongan-potongan. Pada saat yang sama, Jiang Sili, yang bersembunyi di bayang-bayang, juga tersandung dari bayang-bayang. Posisi persembunyiannya berada di dekat riak kuning cerah, sehingga ia menderita kerusakan paling parah. Pada saat ini, ia sudah bertatap muka. Kertas putih, setelah jatuh dari udara, adalah Wu, mulut besar darah meludah ke tanah. Dan kontrol gelombang suara ini juga sangat akurat, bahkan akurat dan mengerikan. Setelah menghancurkan tenda ungu di depan Luo Zheng, tiba-tiba menghilang. Meskipun Luo Zheng juga dipengaruhi oleh energi gelombang suara, ini bukan masalah besar, ada tamparan di wajahnya, siapa yang berteriak. Ada kekuatan yang sangat mengerikan, bahkan mata Luo Zheng menunjukkan sedikit kesuraman. Untungnya, suara ini tidak diarahkan pada dirinya sendiri, jika benar-benar terburu-buru. Bagi dirinya sendiri, dia takut bahwa dia telah hancur oleh suara ombak. Dalam waktu singkat, seorang pria paruh baya perlahan melayang di udara, yang merupakan penyanyi King Yunzong. Dan Su Elder, juga mengikuti di belakang batu itu. Orang yang baru menembak seharusnya adalah penguasa. Ini sangat kuat, seperti teriakan Soverein, itu menyelamatkan Luo Zheng. Mengapa tembakan utama? Apakah ini kekuatan penguasa? Itu tidak terduga. Jika dia hanya tidak memadatkan suara bersama, tetapi menyebar, takut raungan ini dapat membawa semua orang di tempat kejadian mati. Pada saat ini, beberapa penatua yang memimpin kompetisi, serta para wasit, membungkuk ke batu, lihat Tuhan. Luo Zheng mendongak dan menatap batu itu, dan jantungnya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, seni bela diri itu kuat, dan itu sungguh luar biasa. Kapan saya bisa berkultivasi ke posisi penguasa? Si Jing Tian melirik Luo Zheng, dan kemudian berkata sambil menghela nafas, Scorpio, Zi Qing, dua hal lama untuk keluar dariku. Ketika Anda mendengar batu itu, banyak murid yang agak tidak bisa dijelaskan. Scorpio, biru ungu, haruskah saya merujuk pada orang nyata Tianzhou di antara 10 orang nyata King Yun Zhong, dan orang-orang nyata Zi Qing? Hanya raungan Tuhan, apakah itu karena hubungan antara keduanya? Namun, sebagian besar murid tidak bisa mengerti mengapa mereka terlibat dalam dua orang asli King Yun Zhong. Murid King Yun Zhong tidak bisa mengerti, tetapi beberapa gereja dan penatua yang hadir sudah melihat petunjuk. Mang ungu, yang dirilis oleh Jiang Sili, bukan dari tangan Jiang Si. Jiang Si tentu jenius yang langka selama ratusan tahun, dan karena keluarganya, Jiang Sili juga mendapat peluang besar. Namun, Jiang Sili, yang pertama kali memasuki dunia para dewa, bagaimana ia bisa melepaskan kekuatan para dewa. Bahkan, tidak ada beberapa penatua di saat rumah mewah ungu, mereka sudah mengerti bahwa itu adalah orang asli Zi Qing. Para penatua ini memilih Mingzi untuk melindungi diri mereka sendiri. Meskipun mereka ditembak di medan perang dan secara serius melanggar aturan, Jiang Sili bagaimanapun juga adalah seorang promurid, dan seorang murid dari orang-orang nyata Zi Qing. Siapakah Luo Zheng? Seorang pejuang jenius dari akar rumput. Siapa yang mau menjadi akar rumput? Tapi mereka salah. Orang-orang dan orang tua sejati ini telah lama tinggal di posisi tinggi dan telah melupakan niat asli Qing Yunzong sejak didirikan. Sebagai tempat suci seni bela diri di wilayah timur, Qing Yunzong tidak digunakan untuk orang-orang dan orang tua yang nyata ini untuk mendukung orang tua dan keuntungan. Tujuan Qing Yunzong adalah untuk menemukan murid jenius dari seluruh wilayah timur untuk kuil awan. Inilah sebabnya mengapa si Jing Tian jarang mengelola barang-barang di Qing Yunzong, tetapi alasan mengapa ia harus berpartisipasi dalam seluruh tahun Kuan Feng yang berusia 3 tahun adalah bahwa ia perlu meninjau kejeniusan Qing Yunzong dalam rasio puncak keseluruhan, dan yang paling mutiara cerah dikirim ke kuil. Luo Zheng, dalam pandangan si Jing Tian, dapat dikatakan bahwa ia adalah penguasa waktu selama bertahun-tahun, mutiara yang paling menarik perhatian. Dia bahkan punya firasat bahwa bahkan jika itu dikirim ke orang-orang berbakat, Yun Dian, yang mengumpulkan para murid dari ladang utama di utara, selatan, dan utara, tidak bisa mengabaikan bakat Luo Zheng. Oleh karena itu, si Tian Tian tertarik pada minat Luo Zheng, dan ketertarikannya pada Luo Zheng jauh melebihi pro murid yang luar biasa dari talenta-talenta itu. Salah satu alasannya adalah Luo Zheng lahir di akar rumput. Si Jing Tian sendiri terlahir sebagai akar rumput. Berdiri pada ketinggiannya saat ini, jelaslah bahwa para murid telah mulai berlatih dan memiliki berbagai sumber daya untuk mereka praktikkan. Luo Zheng lahir di akar rumput. Tidak ada begitu banyak sumber daya untuk dia kembangkan. Prestasi saat ini hanya dapat menunjukkan bahwa bakatnya bahkan lebih kuat. Namun, itu adalah mutiara yang optimis tentang batu itu, tetapi di mata publik, itu ditembak oleh orang asli King Yun. Ini bukan lagi masalah yang menyentuh wajah si Jing Tian, yang telah melampaui garis besarnya. Scorpio orang asli dan orang asli Ziking sudah mati ke labu saat ini. Mereka tidak bisa lagi mempertahankan rahmat tulang angin suci, tetapi tersandung. Tepat sebelum serangan penuh kekuatan penyanyi, ia hampir berhasil. Wajah asli Scorpio bahkan menunjukkan warna puas. Di mata Scorpio, Luo Zheng adalah belalang, bahkan jika belalang ini akan hancur lagi. Hal yang sama akan mati di tangannya. Tidak peduli seberapa besar kekuatan Luo Zheng disembunyikan, dia ditakdirkan untuk melarikan diri dari pukulan penuh dari orang-orang nyata Ziking. Tetapi ketika Anda melihat serangan ini, Anda akan berhasil. Pada saat ini, raungan akan menghancurkan rumah-rumah ungu yang benar-benar dikirim Ziking. Ketika keduanya mendengar dengkuran tuan, mereka juga bergetar keras. Mereka menyadari bahwa mereka salah dan bahwa mereka sangat salah. Ya, tidak ada yang akan berdiri di sisi Luo Zheng. Apakah itu penatua, orang sungguhan, atau gereja? Mereka tidak bersalah menyinggung Ziking dan Tian Zhu, dan mereka harus membayar untuk Luo Zheng. Mereka tidak terkait dengan Luo Zheng Fei. Hal seperti ini tanpa pamri. Tapi mereka lupa batunya. Mungkin terlalu lama bagi si Tian Tian untuk muncul, dan sudah lama tidak campur tangan dalam urusan Kim Yun. Hanya orang-orang nyata Ziking dan orang-orang nyata Tian Zhu yang keliru percaya bahwa mereka dapat memanipulasi segala sesuatu di Kim Yun Zhong. Ilusi inilah yang membuat dua orang sungguhan berani membunuh di puncaknya. Zong, Tuan, kedua pria itu dengan takut-takut mengguncang dan membungkuk ke batu. Aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian ini, atau kamu sudah bodoh seperti anjing, atau benar-benar melupakan keberadaan kedaulatan ini, berani membunuh orang di jurang seluruh puncak. Si Jing Tian berkata dengan tajam. Tuhan, ketika semua murid Kim Yun Zhong mendengar kata-kata batu itu, mereka menyadari apa yang terjadi pada tanah. Ternyata itu hanya Mang Ungu, bukan Jiang Xi yang melepaskan tembakannya sendiri, tetapi dua orang sungguhan menembak. Sepuluh orang nyata pada dasarnya didasarkan pada budidaya para dewa, dan manusia Ungu secara alami tidak dihadang oleh Luo Zheng. Kenapa Luo Zheng telah memprovokasi dua orang sungguhan ini? Mungkin masalah ini tidak lagi penting, kuncinya adalah si Jing Tian sekarang marah, kedua orang yang nyata ini terlalu tak tahu malu, bahkan di medan perang melawan junior, banyak murid juga marah pada saat ini, tetapi kali ini daripada suasana di dekat medan perang dekat dengan keadaan pemadatan, tetapi tidak ada murid yang berani secara pribadi diskusikan masalah ini. Tetapi para murid di 33 puncak berbeda. Sekarang para tutor pada 33 puncak telah memimpin tim untuk berpartisipasi dalam seluruh rasio puncak. Ratusan ribu murid juga telah mempelajari keseluruhan cerita melalui Singui. Pada saat ini, baik murid dalam dan murid asing, kedua mata menampilkan tampilan yang marah. King Yun Song ini terlalu gelap, jadi omong kosong itu nyata, bahkan berani membunuh di seluruh puncaknya. Semua mengatakan bahwa sekte King Yun itu keras, tetapi ketentuan ini hanya untuk kita semua, dan tidak ada kendala pada orang-orang nyata itu. Itu harus dihukum berat, bagaimana jika itu adalah orang yang nyata. Pastikan untuk membunuh dan membunuh. Para murid dari 33 puncak mendidih, tetapi lokasi dari seluruh puncak itu lebih jauh dari 33 puncak, dan para murid itu secara alami tidak dapat memiliki kekuatan yang mengerikan dari batu itu, dan suara itu secara alami tidak dapat ditransmisikan sejauh ini. Yang berdaulat, bukan apa yang kamu pikirkan, itu memang tembakanku, tapi aku sempat kebingungan, yaitu, dia adalah seorang Scorpio, orang yang nyata, aku, karakter Ziking tidak sepanas Scorpio. Dia benar-benar ragu apakah dia ingin menembak. Ziking, kamu tidak ingin menuangkan selokan. Jiang Sili adalah muridmu, itu juga kamu yang baru saja menembak. Sekarang kamu mengandalkan aku sendiri. Orang-orang nyata Tianzu hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membersihkan hubungan pada saat ini, tetapi Tianzu berbicara. Pada saat yang sama, saya melihat sentuhan membunuh di mata si Jing Tian. Dia tiba-tiba menyadari bahwa si Jing Tian sudah ingin membunuh. Dalam seluruh rasio puncak, pembunuhan murid yang berpartisipasi dalam pertarungan, semua ini dilihat oleh para murid dari seluruh Kim Yunzong. Jika tidak ada yang membayar harganya, saya takut kredibilitas Kim Yunzong juga sangat rusak. Berapa harganya? Jawabannya sudah jelas. Memikirkan hal ini, orang asli Scorpio tiba-tiba melesat ke langit, berubah menjadi garis lurus, dan menjadi gila dalam satu arah. Dibandingkan dengan karakter ragu-ragu dari orang-orang nyata Ziking, orang-orang nyata Tianzu bertindak dengan antusiasme dan ketegasan, dan langsung mengenali situasinya. Saya khawatir hanya ada satu yang tersisa di sini, yaitu kematian. Lebih baik melarikan diri, mungkin Anda bisa melarikan diri. Melihat kala jengking terbang, orang yang sebenarnya, si Jing Tian mencibir, lalu mengangkat lengannya yang tebal dan menghantam langit. Bersambung.